Halo semua, balik lagi di Adres Haidi. Tidak terasa sebentar lagi ibadah puasa kita akan selesai dan lebaran sudah di depan mata. Kabar baiknya, pemerintah sudah mengumumkan waktu ribur lebaran. Dan liburnya terbilang cukup panjang ya. Biasanya di suasana liburan lebaran, pantai menjadi destinasi yang sangat menarik. Dari itu, pada video kali ini, saya akan menyajikan video khusus tentang pantai-pantai terbaik yang ada di Garut sebagai referensi kamu untuk berliburan di saat tibur lebaran nanti. Mari kita lestarikan wisata loka untuk meningkatkan perekonomian loka. Klik subscribe channel ini bersama kita memajukan wisata loka. Langsung saja ke rekomendasi nomor 1 Pantai Sayang Helang Pantai ini masuk nomor 1 rekomendasi saya Karena pantai ini baru saja diselesai direnovasi sekitar pertengahan tahun kemarin Dan pantai ini sempat viral juga di sosial media dan Youtube Disini sudah dibangun skybreed yang keren yang melingkari sisi pantai Area sekitar pantainya pun sudah dibangun dan dirapikan Menjadikan pantai Sayang Helang ini destinasi wisata yang keren, modern, yang cocok untuk berlibu untuk anda sekeluarga Tidak lupa juga di dekat pantai Sayang Helang ada gurun sahara yang sangat keren kalau musim pemarau Dan tidak lupa juga ada bukit teletubis yang tidak kalah keren Pantai Sayang Helang ini berada di desa Mancagahar, kecamatan Pamungpek Untuk ulasan lengkapnya silahkan klik link di deskripsi Pantai Santolo Tidak bisa dipungkiri selain pantai Sayang Helang Pantai Santolo adalah pantai yang paling terkenal di Garut Tidak seperti pantai lainnya di Garut yang banyak karang Di Santolo terkenal karena hamparan pasirnya Serta ombaknya yang terbilang tenang Makanya banyak wisatawan ke pantai ini untuk berenang atau bermain air Kalau pagi hari di pantai Santolo Kita bisa melihat pemandangan keren dari ratusan perahu nelayan yang terparkir di sekitar Muara Keindahan pantai Santolo bukan hanya tentang pantainya Di pantai Santolo juga terkenal oleh dermaga Santolo yang bersejarah Dermaga ini merupakan peninggalan pemerintahan Belanda Dermaga ini merupakan tempat yang sangat keren untuk berfoto dan juga untuk berwisata Dan jangan lupa dermaga ini merupakan tempat yang keren untuk menikmati pemandangan sunset ataupun sunrise 3. Pantai Ranca Buaya Inilah pantai yang paling dekat dari Bandung Berbeda dengan Santolo, pantai Ranca Buaya menawarkan berbagai macam keindahan yang luar biasa Garis pantainya sangat panjang Sehingga berbagai macam panorama alam bisa kita nikmati disini Mulai dari dermaga laut Hamparan karang Pantai yang berpasir putih Sampai pemandangan laut yang luar biasa Dan tidak lupa juga disini merupakan spot sunset yang sangat keren Bagi anda yang suka kuliner laut di tempat ini juga cocok untuk anda Karena disini tersedia berbagai macam rumah makan yang menyediakan kuliner laut yang sangat mantap Keindahan ini ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap pula Seperti penginapan, pila, ataupun hotel Pantai Ranca Buaya ini adalah salah satu pantai di Garut yang wajib kita kunjungi 4. Pantai Cijeruk Indah Inilah pantai yang akhir-akhir ini menjadi trending topic Yaitu Pantai Cijeruk Indah Pantai Cijeruk Indah ini menawarkan pemandangan laut yang luar biasa dengan suasana yang masih sangat asri Kita bisa menikmati pemandangan muara sungai yang sangat keren Dan yang tidak kalah keren Kita bisa menyeberang muara untuk menuju Pantai Cijeruk Sancang Pantai Cijeruk Sancang inilah yang menawarkan pemandangan yang luar biasa Air lautnya hijau, pasirnya putih Dan tempat ini menjadi incaran para konten kreator baik di Instagram ataupun di Youtube Dan lagi sekarang ada kapal terdampar yang menjadikan pantai ini mirip-mirip pangandaran lah ya 5. Pantai Puncak Guha Inilah pemandangan pantai termegah yang ada di Garut Disini memang kita tidak bisa berenang, tapi kita akan disuguhi oleh pemandangan laut yang luar biasa Melihat pemandangan laut dari atas tebing yang tinggi Serta melihat deburan-deberan ombak yang saling berkejaran ke bibir pantai Selain itu, Pantai Puncak Guha juga merupakan tempat yang keren untuk menikmati pemandangan sunset Disini kita bisa melihat dengan jelas hamparan samurna India yang sangat keren Tapi harus berhati-hati karena tebingnya terbilang sangat tinggi Disini ada Gualalai atau Kelawar yang merupakan asal-usul nama tempat ini diberi nama Pantai Puncak Guha Kabar baiknya, akses ke tempat ini sekarang sudah diperbaiki jadi lebih enak dan lebih nyaman Pantai Taman Manalusu Inilah salah satu pantai favorit saya Karena jika kalau batu karangnya sedang hijau, pantai ini menawarkan pemandangan yang sangat luar biasa Saya sering menghabiskan senja dan menikmati pemandangan sunset disini Ya, hamparan karang disini memang menjadi daya tarik utama pantai ini Walaupun hamparan karang ini terlihat hanya di saat pantai sedang surut Tapi jangan khawatir karena hamparan pasirnya juga tidak kalah keren Kita bisa berlari-lari sepanjang pantai untuk menikmati hamparan pasir dari pantai ini Kita juga bisa menelusuri pantai ini lebih jauh untuk menikmati keindahan alam di sekitarnya yang sayang untuk kita lewatkan Pantai Cicalobak Inilah pantai yang memiliki potensi wisata yang asik tapi sedikit terpinggirkan Padahal pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa Daya tarik utamanya adalah pada hamparan karang-karangnya yang sangat luar biasa Hamparan karang ini sangat unik karena mirip seperti lelehan lapa Jika sedang pasang, ombak di pantai ini terbilang cukup kencang ya Untuk itu, kita tidak disarankan untuk berenang disini Di musim-musim tertentu, kita bisa menikmati pemandangan sunset yang keren di tempat ini Pantai ini terlihat sangat jelas di jalan raya ya Tepat berada di depan Masjid Al-Jabar Garut Selatan Dulu pantai ini sangat ramai dikunjungi tapi sekarang sedikit terlupakan Padahal pantai ini berada tepat di depan Masjid Agung Al-Jabar Garut Selatan ya Yang tentunya akan membuat pantai ini banyak disinggahi oleh para pengunjung ataupun pemudik yang lewat Bagi traperl atau bagi para pemudik yang lewat Mungkin bisa singgah dulu di tempat ini sejenak untuk menikmati pemandangan yang luar biasa 8. Pantai Karang Tepas dan Pantai Sodong Lalai Kedua pantai ini berada sangat berdekatan Bahkan mungkin bisa kita tempuh dengan jalan kaki Pantai Karang Tepas ini berada di Kecamatan Makarmukti Atau sekitar 30 menit dari Pantai Santolo Atau pula dari Pantai Rancabuaya Pantai Karang Tepas menawarkan keindahan yang luar biasa Selain itu pemandangan tebingnya juga sangat luar biasa Tempat ini tempat yang sangat keren untuk membuat foto ataupun video Untuk kamu pamerkan ke teman-teman kamu Tidak jauh berada di dekat Pantai Karang Tepas ada Pantai Sodong Lalai Ciri khas pantai ini ada pada bangunan misterius yang berdiri gagah di bibir pantai Pemandangan laut di pantai ini pun sangat keren ya Kita bisa menikmati pemandangan sunset ataupun pemandangan sunrise yang sangat indah disini Pantai Cidora Sebagai penutup di list ini saya hadirkan Pantai Cidora Sebetulnya pantai ini bertetanggaan dengan Pantai Rancabuaya Tapi walaupun begitu pantai ini menawarkan keindahan yang berbeda Keunikannya yaitu pada hamparan pasirnya yang cenderung berwarna gelap Dan kalau surut kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan unik seperti ini Ada kolam-kolam air kecil yang sangat jernih Serta pemandangan tebing yang sangat keren Kita bisa melusuri pantai untuk bisa mendapatkan pemandangan batu-batu unik seperti ini Sebetulnya masih banyak pantai di Garut yang belum bisa saya ulas disini Semoga di lain video saya bisa mengulasnya dan membahasnya lagi Sekian video kali ini Selamat hari lebaran Mina alizin wal paizin mohon maaf lahir dan batin Jangan lupa saat berwisata untuk selalu menjaga kebersihan Dan selalu melestarikan wisata lokal Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya